Berikut adalah soal dan jawaban belajar dari rumah di TVRI untuk kelas SMA dan sederajat hari Rabu 3 Juni 2020. Pada tingkat SMA, materi belajar dari rumah yakni yaget dari susu kambing. Yaget dari susu kambing dijadwalkan pada pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Materi belajar dari rumah ini juga akan mengajukan pertanyaan yang harus dijawab sebagai tugas di rumah. Berikut soal dan jawaban belajar dari rumah di TVRI untuk kelas SMA hari Rabu 3 Juni 2020. Soal pertama, hal-hal apakah yang perlu kamu persiapkan jika ingin berbisnis susu kambing perah? Jawabannya, hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk berbisnis susu kambing perah yaitu modal, pemasaran atau pangsa pasar, lokasi peternakan, dan pemilihan bibit kambing. Soal kedua, setelah mengetahui persiapan berbisnis susu kambing perah, lantas bagaimana cara beternak kambing perah agar menghasilkan susu kambing yang berkualitas? Jawabannya, cara beternak kambing perah agar menghasilkan susu kambing yang berkualitas yaitu memilih bibit kambing yang baik dengan ciri-ciri, sehat dan tidak cacat fisik, nafsu makan besar dan aktif, bulu bersih dan mengkilat, dada lebar, kaki lurus dan kuat, berasal dari induk yang tidak sedarah. Usia minimal kambing siap kawin yakni untuk betina berusia 10 hingga 12 bulan, untuk jantan, lebih dari 12 bulan. Kambing yang sedang hamil dipelihara secara terpisah. Pemberian pakan hijauan tiap hari 10% atau lebih dari bobot kambing. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Tambahkan garam dapur dan ampas tempe untuk kebutuhan mineral kambing. Soal ketiga, praktikan cara membuat yoghurt dari susu kambing atau susu sapi. Jawabannya, proses pembuatan yoghurt susu kambing yaitu Panaskan susu kambing di dalam panci atau pasteurisasi, kemudian aduk susu secara terus-menerus selama pasteurisasi. Proses pasteurisasi dilakukan hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius. Saring susu kambing yang sudah dipasteurisasi, kemudian susu didinginkan pada suhu kamar sekitar 40 derajat Celcius. Setelah susu dingin, tambahkan starter atau bakteri pada susu dengan komposisi 2 liter susu kambing dan 20 ml starter. Setelah susu didiamkan selama 1 hari 1 malam, selanjutnya diberi rasa pada yoghurt berupa gula cair dan pasta makanan. Yoghurt dikemas, lalu dimasukkan ke dalam freezer, agar bisa bertahan selama 4 bulan. Kunci jawaban ini hanya sekedar pegangan untuk orang tua mengoreksi jawaban anak. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Selamat belajar di rumah! Kunci jawaban ini hanya sekedar pegangan untuk orang tua mengoreksi jawaban anak. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Selamat belajar di rumah! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!